Kisah si pedang terbang jelit 3. Mengertikah engkau melihat anak berusia belasan tahun itu masih juga belum mengerti betul, perlahan-lahan Kong Hwe Ihus yang lalu memberi penjelasan tentang dendam kebencian. Dendam kebencian memang membuat orang kehilangan pertimbangan lagi. Dendam kebencian merupakan nafsu yang selalu hanya ingin mendapat kepuasan, dan kepuasan dari nafsu dendam hanyalah membalas dan mencelakai orang yang dibenci dan didendamnya. Dendam timbul karena adanya aku yang merasa dirugikan. Aku dipukul balas memukul, aku dibenci balas membenci, bahkan biasanya pembalasan harus lebih berat, lebih hebat daripada penyebab dendam. Maka timbulah dendam mendendam, balas membalas yang tiada berkesudahan, kebencian yang mendarah daging dan terjadilah perang, pembunuhan, pembantaian dan segala macam kekejaman yang tidak layak dilakukan oleh manusia, makhluk yang katanya paling sempurna dan tinggi derajatnya itu. Metode kita selalu ditujukan kepada orang lain, menilai perbuatan orang lain sehingga segala kesalahan orang lain, betapapun kecil pun, akan nampak oleh kita. Kalau saja kita suka membalikan pandangan kita, mengamati diri sendiri, akan nampak bahwa kita ini tidaklah lebih baik daripada orang lain yang kita anggap jahat atau buruk itu. Pengamatan ini akan menyadarkan kita bahwa kita pun bukan manusia sempurna, bahwa kita pun tidak lepas daripada dosa. Kalau kita sudah merasa kotor, maka melihat orang lain kotor, tentu kita tidak akan memandang jijik. Kalau kita sudah melihat jelas bahwa kita sendiri penuh dosa, maka melihat orang lain berdosa, tentu akan mudah sekali bagi kita untuk memaafkan orang lain. Kita tidaklah lebih baik dari orang lain, dan dunia ini menjadi kacau balau bukan hanya karena olah orang lain, melainkan karena olah kita bersama. Kita sendiri, masing-masing dari kita ikut bertanggung jawab. Hanya orang yang suka mengamati diri sendiri, hanya orang yang tahu bahwa dirinya kotor timbul usaha dalam dirinya untuk membersihkan diri dari kekocoran itu. Sebaliknya, orang yang hanya melihat kekocoran pada diri orang lain dan merasa dirinya sendiri bersih, orang seperti ini tidak akan pernah mau melakukan usaha membersihkan dirinya dari kekocoran dan di luar kesadarannya, dia terus menumpuk kekocoran dalam dirinya sendiri. Kalau ada orang memukul kita, lalu kita membalas dan memukulnya, lalu apa bedanya antara kita dan orang itu? Kalau ada orang membunuh, lalu kita balas membunuh, berarti kita semua sama-sama menjadi pembunuh. Kalau orang menipu kita dan kita balas menipu, kita sama-sama menipu. Dendam membuat kita lupa diri, kehilangan pertimbangan, kehilangan keseimbangan dan tidak tahu memerdakan lagi mana benar dan mana tidak benar. Waktu bergerak seperti siput. Kalau kita perhatikan, merangkak lambat sekali, akan tetapi kalau tidak kita perhatikan, tahu-tahu sudah jauh. Kalau kita tidak memperhatikan, bertahun-tahun lewat seperti beberapa hari saja rasanya, sebaliknya kalau kita menanti sesuatu dan selalu memperhatikan waktu, beberapa jam rasanya seperti beberapa tahun, lima tahun lewat bagaikan terbang saja semenjak Kong Hwe Ihos yang mendengar tentang riwayat Han Lin dari Li Uma. Karena dia menggembeleng muridnya itu dengan penuh kesungguhan, dan Han Lin juga belajar dengan tekunnya sehingga kini, Han Lin telah menjadi seorang remaja berusia 15 tahun yang gagah tegap dan memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Berkat pertemuan hawa beracun dingin dan panas, lalu ditambah racun ular senduk kepala putih, di dalam tubuhnya terkandung kekuatan yang aneh, dan tubuhnya pun kebal terhadap racun. Semua ini dimanfaatkan oleh Kong Hwe Ihos yang mengajarkan ilmu-ilmu simpanannya, termasuk Hang In Sin Pang, ilmu silat tangan kosong pet kuakun, dan juga ilmu menghimpun tenaga sakti In Yang Sin Kang. Tentu saja karena dia masih amat muda, biarpun dia sudah menguasai semua ilmu itu dengan baik sekali, namun latihannya masih belum matang, apalagi dia masih belum mempunyai pengalaman bertanding dengan orang lain. Kalau Han Lin tumbuh semakin besar dan semakin kuat, sebaliknya Kong Hwe Ihos yang menjadi semakin tua dan semakin lemah. Proses ketuanan ini melanda seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak ada seorang pun manusia, betapapun kuat nefa, yang akhirnya tidak tunduk kepada ketuaan dan kelemahan. Demikian pula Kong Hwe Ihos yang. Dalam usia yang hampir 80 tahun, dia mulai lemah walaupun semangatnya tidak pernah nampak merosot. Wajahnya masih nampak segar, senyumnya masih selalu membuat wajahnya berseri. Namun, di waktu dia mengajak Han Lin berlatih silat, muridnya itu melihat betapa gerakan gurunya kini semakin lambat dan tenaganya pun berkurang, terutama tenaga otot. Pada suatu pagi yang cerah. Seperti biasa, Han Lin sudah sejak subuh bangun dari tidurnya. Gurunya mengajarkan bahwa mengawali hari sebaiknya dimulai dengan bangun yang pagi sekali, sebelum Fajar meningsing, pada waktu ayam jantan berkoko. Sejak pagi tadi, Han Lin telah bangun tidur, berlatih si, et lalu mandi dan kini dia sudah sibuk membantu dua orang hwasyo lain yang sibuk di dapur. Sudah dua tahun ini, di kelenteng itu terdapat dua orang hwasyo lain, pendatang dari lain tempat yang menetap di situ menjadi pembantu Kong Hwe Ihos yang. Chun Hwasyo dan Kun Hwasyo adalah dua orang hwasyo berusia lima puluhan tahun yang rajin. Dari dua orang hwasyo ini, Han Lin juga mendapatkan dua macam iimu yang amat berguna baginya. Biarpun kedua orang hwasyo itu tidak memiliki ilmu silat yang terlalu tinggi, namun Chun Hwasyo adalah seorang ahli ginkeng sehingga dalam hal ilmu berlari cepat dan berlomca tinggi, dia masih lebih liat dibandingkan Kong Hw Ihos yang sekalipun. Dan Kun Hwasyo adalah seorang hwasyo yang memiliki keahlian dalam hal ilmu menolak dan mengusir setan juga pandai memergunakan kekuatan sihir. Dari kedua orang hwasyo ini, yang merasa sayang pula kepada Han Lin, pemuda ini menerima gemblangan. Melihat persediaan kayu bakar menipis, tanpa diperintah lagi Han Lin lari keluar dari dapur dan menuruni puncak menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dia tidak tahu betapa tak lama setelah dia meninggalkan kuil, muncul tiga orang laki-laki berusia antara 50 sampai 60 tahun di pekarangan kelenteng itu. Seorang di antara mereka yang tubuhnya pendek gendut seperti katak, mukanya kuning seperti dicat, yang tertua di antara mereka, berseru dan suaranya parau lantang seolah menggetarkan atap kelenteng itu. Hei, para hwasyo penghuni kelenteng! Keluarlah kalian, kami ingin titik bicara sikap dan kata-katanya sungguh kasar memerintah, tidak memakai tata susila. Ada pun dua orang temannya yang juga berdiri di situ, hanya menunggu dengan sikap congkak. Seorang di antara mereka juga gendut pendek bermuka hitaren, ada paun orang kedua tinggi kurus bermuka putih dan usia mereka 50 lebih, agak lebih muda dibandingkan si gendut muka kuning. Mendengar teriakan itu, Chun Hoshio dan Kun Hoshio bergegas keluar dan mereka berdua terheran-heran melihat tiga orang asing yang berdiri di pekarangan kelenteng itu. Akan tetapi sebagai pendekta-pendekta yang sopan dan lembut, mereka cepat mengangkat kedua tangan depan dada member normat, dan Chun Hoshio menyambut dengan kata-kata halus. Omi Tohut, siapakah Semsi, Anda bertiga, dan ada keperluan apa kiranya berkunjung ke kelenteng kami yang buruk? Si gendut muka kuning menyeringai. Hem, kami ingin bicara dengan ketua kelenteng. Siapa di antara kalian yang menjadi ketua kelenteng ini ketua kami sedang bersembahyang dan bersama di, jawab Chun Hoshio. Hahaha, para Hoshio gundul ini memang orang-orang pemalas. Selalu menggunakan doa dan samadi sebagai alasan, padahal itu tidur mendengkur, hahaha. Dua orang iaimnya juga ikut tertawa. Chun Hoshio saling pandang dengan Kun Hoshio akan tetapi mereka masih bersabar. Omi Tohut, pinceng tidak tidur, sudah bangun sejak pagi tadi, tiba-tiba terdengar suara ketua mereka, membuat kedua orang Hoshio pembantu itu bernapas lega. Tiga orang itu kini berhadapan dengan Kong Hwe Iho Siang yang bertopang pada tongkat bambu ular kuningnya. Karena yang berdiri paling dekat dengannya adalah laki-laki gendut bermuka hitam arang, Kong Hwe Iho Siang bertanya sambil memandang kepadanya. Siapakah Sam Wee dan kepentingan apakah yang membuat Sam Wee datang berkunjung si gendut muka hitam arang itu segera memperkenalkan diri dengan sikap angkuh? Aku disebut orang Hek Bin Moong Omi Tohut Kong Hwe Iho Siang berseru heran dan memandang kepada mereka bertiga bergantian. Kalau begitu, pinceng berhadapan dengan Sam Moong, tiga raja IIS. Akan tetapi, pinceng pernah berjumpa dengan Hek Bin. Moong dan seingat pinceng, Hek Bin Moong adalah seorang yang bertubuh tinggi besar tidak seperti engkau yang bertubuh pendek. Hwe Siho sombong. Kau kira tubuhmu itu tinggi ramping? Engkau pun tidak banyak bedanya dengan aku, pendek dan gendut. Hek Bin Moong berkata marah. Oni Tohut Kong Hwe Iho Siang yang memang biasanya selalu tersenyum, kini tertawa gembira. Bagaimanapun juga, pinceng pernah bertemu dengan Sam Moong dan jelas mereka itu bukan Sam Wee, Hwe Siho. Ketahuilah bahwa memang kami bukan Sam Moong. Akan tetapi Sam Moong adalah guru-guru kami bertiga. Aku disebut orang Kwe Ijau Lomo, Iblis Tua Cakarsetan, dan aku murid mendiang Suhu Toat Beng Moong, Raja Iblis Pencabut Nyawa, dan aku disebut Pek Bin Moong, Raja Iblis Muka Putih. Guruku adalah mendiang Siaumin Moong, Raja Iblis Muka Tertawa, kata orang yang tinggi kurus muka putih kapur dengan mulut mewek-mewek seperti hendak menangis. Sungguh aneh orang yang mukanya seperti selalu menangis ini menjadi murid Raja Iblis Muka Tertawa, yang selalu tertawa itu. Mendiang guruku adalah Hak Bin Moong, dan untuk menghormati beliau, aku pun menggunakan nama julukan guruku itu kata yang gendut muka hitam arang. Omi Tohut, sekarang Pim Cheng mengerti. Kirahya Semwi adalah murid-murid Sem Moong, diam-diam Kong Hwe Ihos yang merasa terkejut dan heran. Kalau dia tidak salah ingat akan cerita muridnya, dua orang aneh yang pernah menyerang muridnya itu agaknya Hak Bin Moong dan Pek Bin Moong, dua orang di antara mereka bertiga itu. Dan mereka semua mengaku murid-murid Sem Moong. Akan tetapi, kenapa ilmu kepandayan mereka demikian hebat? Ini lebih tingkat Sem Moong yang pernah dikenal kepandayannya. Hwe Sio Tua, siapakah hengkau dan apakah hengkau ketua kelenteng ini? Tanya Kwe Ijau Lomo. Kong Hwe Ihos yang tidak mau memperkenalkan namanya karena bagaimanapun, namanya sudah dikenal di dunia persilatan dan dia tidak ingin dikenal tiga orang ini. Pim Cheng memang pengurus kelenteng ini bersama dua orang saudara Pim Cheng ini. Kami bertiga pengurus kelenteng ini. Akan tetapi, ada kepentingan apakah Sem Moong datang berkunjung Hwe Sio Tua, kami bertiga membutuhkan kelenteng ini, maka kami harap kalian bertiga suka pergi meninggalkan kelenteng ini. Kami memerlukan tempat dan kelenteng ini memenuhi syarat, kata Kwe Ijau Lomo tanpa sungkan-sungkan lagi. Chun Hoshio dan Kun Hoshio mengerutkan alisnya, akan tetapi Kong Hwe Ihos yang bersikap tenang dan tetap sabar. Tiga orang sahabat yang baik, kalau kalian bertiga hendak tinggal di kelenteng ini sebagai tamu kami, silakan. Di bagian belakang masih terdapat kamar-kamar yang boleh samui tempati. Kami selalu menerima tamu dengan hati dan tangan terbuka, hem, kami tidak ingin menjadi tamu, melainkan ingin mengambil kelenteng ini sebagai tempat tinggal kami. Kalian bertiga harus pergi dari sini, sekarang juga Omi Tohut, kenapa Semwi bersikap begini? Kelenteng ini bukan milik kami, melainkan milik penduduk Dusun Li, Bun, kami bertiga hanya sekedar menjadi pengurus kelenteng Hoshio Tua, karena melihat kalian adalah Hoshio Hoshio, maka kami masih berlaku ramah dan lembut dan dengan baik-baik meminta kalian pergi. Apakah kalian menghendaki kami bersikap keras dan melempar kalian bertiga keluar dari tempat ini? Bentakpek bin Moong yang selalu berwajah muram. Omi Tohut, kiranya kalian ini bukan hanya manusia-manusia yang menggunakan nama julukan Iblis, melainkan Iblis sendiri yang menyamar manusia. Jahat sekali bentak Cun Hoshio yang sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Pek Bin Moong. Sementara itu, Cun Hoshio yang juga sudah merasa penasaran sekali, diam-diam mengerahkan kekuatan sihirnya dan melangkah maju. Hei, kalian bertiga murid Sam Moong teriakan Cun Hoshio ini melengking penuh wibawa, membuat tiga orang itu mau tidak mau tertaksa menengok dan memandang kepadanya. Cun titik Hoshio menggerakkan kedua tangannya ke atas lalu dihadapkan kepada mereka sambil berseru lagi, kini suaranya menggetar kuat, kalian bertiga berlututlah terjadi keanehan. Tiga orang yang tadinya bersikap bengis dan galak itu, tiba-tiba saja menekuk kedua lutut kaki mereka dan mereka berlutut menghadap Cun Hoshio. Biarpun mereka bertiga kelihatan terkejut dan heran, terbelalak, namun mereka tetap saja berlutut dengan sikap hormat. Kalau saja Kong Hwe Ihus yang dan kedua orang pembantunya merupakan orang-orang yang mencari kemenangan, ketika tiga orang itu sedang berlutut, tentu akan mudah sekali menyerang dan merobohkan mereka. Akan tetapi, Kong Hwe Ihus yang dan dua orang pembantunya adalah tiga orang pendeta yang menaati hukum agama mereka. Mereka memang tidak meninggalkan kewajiban membela diri, namun mereka sama sekali tidak berani melanggar pantangan membunuh. Membunuh huampun mereka pantang, apalagi membunuh manusia. Selain hukum agama, juga mereka tidak mau melanggar hukum tak tertulis dari para pendekar yang pantang menyerang lawan yang tidak dapat melawan. Melihat betapa tiga orang itu berada di bawah pengaruh kekuatan sihir dari Kun Hwe Sio, Kong Hwe Ihus yang laiu berkata lembut. Nah, harap kalian pergi dan jangan mengganggu kami lagi, akan tetapi, tiga orang datuk itu telah memiliki tingkat kepandayan tinggi dan mereka pun memiliki sintang, tenaga sakti, yang amat kuat. Kalau tadi mereka dapat dipengaruhi kekuatan sihir Kun Hwe Sio, hal itu adalah karena mereka sama sekali tidak menyangka dan mereka tidak bersikap menyambut serangan kekuatan sihir itu. Hanya sebentar mereka terpengaruh dan ucapan lembut Kong Hwe Ihus yang telah menyadarkan mereka kembali. Hek Bin Mo Ong yang gendut bermuka Haetem masih berlutut, akan tetapi matanya terangkat ke atas dan dia melirik ke arah Kun Hwe Sio yang tadi membentak agar mereka berlutut. Dia tahu bahwa Hw Sio itu yang menyerang dengan sihir, maka tiba-tiba saja, kedua tangannya yang pendek besar itu didorongkan ke arah Kun Hwe Sio dan dia mengeluarkan bentakan nyaring. Hiyaaah! Tanda seru pada detik berikutnya, Kwe Ijiao Lomo telah meloncat dan menyerang Kong Hwe Ihus yang dengan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sepasang cakar setan yang telah disambungkan dengan kedua tangannya, dan Hek Bin Mo Ong juga sudah menyerang Kun Hwe Sio. Tentu saja kedua orang Hwe Sio itu tidak sempat menolong Kun Hwe Sio yang diserang oleh si muka hitam. Tanda seru. Tubuh Kun Hwe Sio terlempar ke belakang ketika terkena hantaman kedua telapak tangan Hek Bin Mo Ong. Memang dalam hal Iimu Silat, dua orang Hwe Sio pembantu itu kalah jauh dibandingkan para penyerang itu yang kesemuanya adalah datuk-datuk sesat yang tentu saja amat lihai. Begitu terkena hantaman kedua tangan Hek Bin Mo Ong, tubuh Kun Hwe Sio terbanting keras dan tubuh itu kin menggigil kedinginan, lalu tubuh itu menjadi kaku dan dia pun tewas seketika karena darah di tubuhnya menjadi beku. Tidak seperti Kun Hwe Sio, Chun Hwe Sio yang ahli Ginkeng tidak mudah dirobohkan Teh Bin Mo Ong. Biarpun si kurus muka putih kapur itu menghujankan serangan, namun dengan lincah sekali Chun Hwe Sio dapat berlomcatan ke sana-sini dan selalu dapat menghindarkan diri dari semua serangan itu. Tubuhnya bagaikan seekor burung walet saja, gerakannya ringan dan cepat berkelebatan mengejutkan Teh Bin Mo Ong yang mengira bahwa lawannya ini memiliki kepandayan yang amat tinggi. Melihat Ginkengnya, tentu Hwe Sio ini jauh lebih liai darinya, akan tetapi, ketika diserang bertubi-tubi itu Chun Hwe Sio hanya mengelap saja tak pernah menangkis apalagi balas menyerang, Teh Bin Mo Ong. Dapat menduga bahwa Hwe Sio ini hanya ahli Ginkeng saja akan tetapi bukan ahli silat tinggi. Maka dia pun menyerang terus dengan gencar. Yang mampu mengimbangi serangan lawan hanyalah Kong Hwe I Hose Yang. Dengan tongkat bambunya, Hwe Sio Tua renta ini ternyata masih tangguh bukan main ilmu tongkatnya. Hang In Simpang membuat sepasang cakar setan di tangan Kwe I Jiao Lomo tak pernah berhasil mengenai sasaran, bahkan Hwe Sio Tua itu membalas tak kalah dasyatnya, membuat Kwe I Jiao Lomo harus berhati-hati. Tak disangkanya bahwa Hwe Sio Tua itu demikian lihainya. Kalau saja dia tahu bahwa yang dilawannya adalah Kong Hwe I Hose Yang, tentu dia tidak akan merasa heran dan tidak berani memandang rendah. Hek Bin Mo Ong tertawa melihat lawannya yang pandai sihir tadi telah tewas sedemikian mudahnya di tangannya. Dia melihat betapa lawan Pek Bin Mo Ong memiliki ginkang istimewa, akan tetapi dia pun tidak bodoh. Melihat Hwe Sio itu hanya berloncatan ke sana-sini tanpa membalas, dia pun dapat menduga bahwa Hwe Sio itu hanya pandai ginkang saja namun tidak memiliki ilmu silat yang akan membahayakan rekannya. Sebaliknya, dia melihat Kwe I Jiao Lomo agak repot menghadapi Kong Hwe I Hose Yang, maka dia pun meloncat ke depan membantu rekan ini mengeroyok Kong Hwe I Hose Yang. Tentu saja Kong Hwe I Hose Yang semakin repot. Melawan Kwe I Jiao Lomo saja, dia harus mengerahkan seluruh tenaga untuk mengimbanginya, apalagi dikeroyok oleh Hak Bin Mo Ong yang memiliki kepandayan setingkat dengan datuk pertama itu. Dia sudah tua, tenaganya sudah banyak berkurang, dan napasnya juga sudah tidak setahan dahulu. Namun, Hwe Sio tua ini memang hebat. Karena ilmu kepandayannya sudah matang, sudah mendarah daging, biar dikeroyok dua orang datuk yang demikian tangguhnya, dia masih mampu membela diri dan tongkatnya yang berbentuk ular kuning dari bambu yang khas itu selalu dapat menangkis sepasang cakar setan Kwe I Jiao Lomo dan pukulan tangan dingin Hak Bin Mo Ong. Sampai belasan jurus, Sun Ho Sio masih mampu menghindarkan diri dari serangan Kwe Bin Mo Ong yang bertubi-tubi. Karena serangannya selalu luput, Kwe Bin Mo Ong merasa penasaran sekali dan memperhebat serangan pukulan yang berhawa panas itu. Akan tetapi, ketika melihat betapa Kwe Sio tewas sedangkan Kong Hwe I Hosiang D.I. keroyok dua dan keadaannya juga terdersak, dia merasa khawatir sekali dan kegelisahannya, ditambah lagi kini dia memecah perhatian untuk melihat ke arah Kong Hwe I Hosiang, Sun Ho Sio kurang waspada dan lambungnya terkena sambaran pukulan T.Bin Mo Ong. Plak sekali saja terkena pukulan ampuh itu pada lambungnya, Sun Ho Sio terpelanting dan roboh berkelojotan sebentar lalu tewas dengan tubuh kehitaman seperti terbakar. Kwe Bin Mo Ong tidak lagi memperdulikan lawan yang dia yakin tentu telah tewas. Dia menoleh ke arah rekan-rekannya dan mendengus marah melihat betapa dua rekan yang mengeroyok Hwe Sio itu masih juga belum mampu merobohkannya. Dia pun meloncat dan dengan bentakan nyaring, dia pun terjun ke dalam perkelahian, ikut mengeroyok Kong Hwe I Hosiang. Kong Hwe I Hosiang mencoba untuk melawan sekuatnya, namun dia sudah tua dan tingkat kepandayan tiga orang itu tidak banyak selisihnya dengan tingkatnya, maka dikeroyok tiga, tentu saja dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Sebuah tamparan tangan beracun dingin dari Hak Bin Mo Ong mengenai punggungnya. Dia terhuyung dan menggigil kedinginan, lalu datang pukulan Pek Bin Mo Ong yang berhawa panas. Selagi Kong Hwe I Hosiang terhuyung, cakaran tangan kiri Kwe Iji Aulomi mengenai dadanya dan Hw Sio tua itu pun roboh dan tidak bergerak lagi, mukanya hitam keracunan dan dia pun tewas seketika. Tiga orang datuk itu memeriksa ketiga Hwe I O dan setelah merasa yakin bahwa mereka itu tewas semua, mereka lalu menyerbu ke dalam kelenteng mencari kalau-kalau masih terdapat penghuni kelenteng yang lain. Akan tetapi ternyata tidak ada orang lain lagi di dalam kelenteng Hem, di mana senggun tiba-tiba Kwe Iji Aulomi bertanya kepada kedua orang rekannya. Bukankah tadi dianai ke puncak LK Tapet Bin Mo Ong? Pemandangan alam di sini amat indahnya, tentu dia pergi berjalan. Jalan. Biar aku mencarinya kata Hek Bin Mo Ong. Keteka Kwe Iji Aulomi mengangguk, Hek Bin Mo Ong tertawa lalu tubuhnya yang gendut bundar itu seperti menggelinding pergi dengan cepat sekali. Dewa maut berpasapora di pekarangan kelenteng itu dan mengambil korban nyawat tiga orang Hwe Slo yang selama ini hidup tenteram penuh damai dan pekerjaan mereka hanyalah berdoa dan menolong para penduduk diusun-usun di sekitar daerah itu. Akan tetapi mengapa mereka bertiga mengalami nasib sedemikian buruknya? Sejak zaman dahulu, orang selalu bertanya-tanya tentang kenyataan ini, yaitu bahwa betapa banyaknya manusia yang semasa hidupnya nampak begitu bau hati, dermawan, suka menolong sesamanya, juga beribadat, namun kenyataannya tertimpa malapetaka, bahkan banyak juga yang tewas secara menyedihkan, baik melalui kecalakaan mengerikan, bencana alam, atau juga dibunuh orang. Banyak orang yang hidupnya nampak baik dan saleh, semua orang menganggap dia seorang budiman, namun hidupnya miskin, berpenyakitan, dan tertimpa malapetaka pula sehingga mengalami kematian yang menyedihkan, bahkan, sebaliknya, banyak pula orang yang pada umumnya dianggap jahat, kejam, kikir, tidak pernah suka menolong sesamanya, bahkan mengingkari Tuhan, namun hidupnya nampak bergelimang kekayaan, selalu nampak senang dan bahkan berumur panjang. Kenyataan ini merupakan satu di antara rahasia-rahasia kehidupan yang tidak dapat dimengerti manusia, banyak yang mencoba untuk mengungkap rahasia ini dengan berbagai teori dan dalih. Ada yang menganggap bahwa hal itu merupakan hukum karma atau hukum sebab akibat atau hukum menanggung akibat perbuatan sendiri, memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Tanaman pohon ini mungkin dilakukan dalam kehidupan masa lalu, atau ditanam oleh orang tua, nenek moyang dan seianjutnya, ada pula yang berpendapat bahwa semua keadaan yang tidak menyenangkan itu adalah perbuatan setan yang selalu berusaha untuk menyengsarakan manusia. Namun, semua itu hanyalah anggapan dan perkiraan belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hati akal pikiran manusia terlalu terbatas untuk dapat mengungkap pekerjaan Tuhan yang maha besar dan maha rumit. Ada orang berpendapat bahwa segala yang menyengsarakan manusia, termasuk pekerjaan setan yang selalu ingin menyengsarakan manusia. Benarkah ini? Ada pula yang beranggapan bahwa hal ini tidak mungkin karena bukankah penyakit disebabkan kuman-kuman, dan kuman adalah makhluk hidup yang berarti ciptaan Tuhan pula? Kalau Tuhan maha pencipta, berarti bahwa semua kuman dan apa saja yang dapat menyebabkan manusia sakit, baik itu hewan maupun tanaman, adalah ciptaan Tuhan. Berarti bahwa semua yang menimpa manusia dapat terjadi kalau sudah dikehendaki Tuhan. Benarkah ini? Tidak ada yang akan dapat menjawab, karena semua jawaban pun, seperti semua perkiraan tadi, hanya merupakan pendapat belaka, hanya perkiraan dan tidak akan dapat dibuktikan. Pengertian manusia amat terbatas, terbatas untuk melayani dan mencukup kebutuhan manusia hidup di dunia saja, Karena itu, alat berupa hati akal pikiran tidak dapat kita pergunakan untuk menguat dan menjenguk rahasia yang lebih daripada kebutuhan kita. Pendapat kita, betapapun idah mengemukakannya, betapa kuat alasan-alasannya, tetap saja hanya berupa pendapat. Dan pendapat itu sudah pasti dilandasi perhitungan untung rugi, kita pernah mengutuk binatang ular, terutama yang berbisa, Sebagai makhluk yang paling jahat, bahkan alat setan, kita kutuk dan kita menasihati anak cucu kita untuk memusuhinya, membunuhnya setiap kali melihatnya. Akan tetapi, setelah kini diketahui kegunaan bisa ular, untuk menkobatan, bahkan mungkin dapat menyelamatkan nyawa manusia, setelah kini daging ular dimasak dan dimakan, kulit ular dibuat dompet, tas dan sebagainya, Masihkah kita mengumpat dan mengutuk binatang itu? Semua pendapat memang tak lepas daripada perhitungan untung rugi bagi kita. Hujan pun dianggap baik alau menguntungkan dan buruk kalau merugikan, demikian pula panasnya matahari dan segala saja yang berhubungan dengan kehidupan kita. Pembantaian yang dilakukan tiga orang datuk murid mendiang Sam Moong itu tidak diketahui oleh Hon Lin yang sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan. Dia sudah mengumpulkan dengan cukup dan mengikatnya. Ketika dia sudah bersiap untuk kembali ke kelehteng, tiba-tiba terdengar suara suling ditiup orang. Suara suling itu demikian indah, merdu dan melengking-lengking, tanda bahwa peniupnya ahli. Datangnya suara suling itu dan puncak bukit. Hon Lin tertarik dan segera dia mendaki puncak untuk melihat siapa gerangan yang meniup suling seindah itu, setahunya, di sekitar situ tidak ada orang yang pandai meniup suling seperti itu. Setelah tiba di puncak, Hon Lin tertegun. Dia melihat seorang anak laki-laki remaja, sebaya dengannya, berpakaian sutra putih-putih dengan pita rambut merah dan ikat pinggang sutra biru, nampak anggun dan tampan sekali, seperti seorang putra bangsawan atau hartawan, pemuda remaja itu berwajah bundar, dengan hidung mancung besar, matanya lebar dan dia sedang meniup sebatang suling perak yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Pantas saja suara suling itu demikian nyaring melengking, tidak lembut seperti suara suling bambu, pikir Hon Lin dia sendiri suka meniup suling, dan dia sudah mahir pula, akan tetapi biasanya dia meniup sebatang suling bambu. Melihat pun baru sekarang sebatang suling perak seperti yang sedang ditiup pemuda remaja itu. Karena tertarik, dia pun mendekat akan tetapi tidak menegurnya karena pemuda itu masih asik meniup suling. Setelah lagu yang dimainkan pemuda itu selesai dan dia menghentikan tiupan sulingnya, barulah Hon Lin bertepuk tangan memuji. Pemuda itu, yang tadinya duduk di atas batu, bangkit berdiri dan memandang Hon Lin pemuda itu bertubuh tinggi tegap, wajahnya yang tampan itu dihias senyum dingin dan pandang matanya membayangkan ketinggian hati. Bagus sekali sobat, kata Hon Lin kagum tiupan sulingmu sungguh bagus dan merdu sekali sepasang metu yang lebar dan tajam itu mengamati Hon Lin dari kepala sampai ke kakinya yang mengenakan sepatu kasar, alisnya berkerut, matanya yang lebar tajam itu nampak tak senang. Tidak pantas yang kau menyebuta, maaf ada halaman yang hilang, menyerang orang. Kalau yang diserangnya benar-benar pemuda dusun yang tidak mempunyai kepandaian silat, tentu kepalanya hancur dan akan tewas seketika ah. Dia berseru dan cepat dia mengelap ke belakang sehingga sambaran suling itu lewat di depannya. Akan tetapi lakan Hon Lin itu membuat pemuda itu menjadi penasaran dan semakin marah. Dia menyerang lagi, kini sulingnya menotok ke arah leher, lalu menurun ke dada dan perut. Sungguh merupakan jurus serangan maut yang amat dasyat. Namun, Hon Lin juga memperlihatkan kemahirannya. Dengan mudah dia dapat mengelap dan totokan ketiga ditangkisnya dengan tangan miring dari samping. Keduanya terkejut karena masing-masing merasa betapa tangan mereka tergetar. Aha, kiranya engkau bukan bocah dusun petani dusuk biasa. Engkau pandai imusiat, keparat bentak pemuda itu. Dan engkau seorang pemuda sombong dan kejam kata Hon Lin yang sudah mulai marah. Mampuslah pemuda itu membentak dan kembali dah menyerang dengan sulingnya, sekarang dah menyerang dengan pengerahan tenaga dan menggunakan jurus maut yang berbahaya karena dia tahu bahwa yang diserangnya bukan bocah dusun sembarangan. Engkau patut dihajar kata Hon Lin dan dia pun mengelak, lalu membalas dengan jurus pukulan dari ilmu silat Pat Kua Kun, silat segi delapan. Namun, pemuda itu pun dapat mengelak dan dengan marah sekali dia menggerakkan sulingnya sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia bukan memegang sebatang, melainkan belasan batang suling yang menyerang Hon Lin bertubi-tubi. Biarpun dengan langkah-langkah dalam Pat Kua Kun Hon Lin mampu menghindarkan semua serangan, namun diakualahan dan tiba-tiba dia menjatuhkan diri bergulingan, dikejar oleh lawannya. Ketika Hon Lin meloncat berdiri lagi, tangannya sudah memegang sebatang ranting kayu dan inilah senjatanya yang istimewa. Dia memang, ketika dilatih Hong In Sin Pang oleh gurunya, dibiasakan untuk menggunakan segala macam ranting kayu untuk pengganti tongkat. Ranting atau cabang kayu yang bagaimanapun menjadi senjata ampuh di tangan Hon Lin yang sudah menguasai Hong In Sin Pang cukup baik. Segera terdengar suara nyaring berulang kali ketika suling bertemu ranting dan sekali ini, pemuda itu yang terkejut bukan main. Ranting kayu di tangan bocah dusun itu lihai bukan main, membuat permainan sulingnya menjadi kacau. Sing-sing beberapa kali pemuda itu meniup dan dari suling peraknya meluncur banyak jarum halus yang menyambar ke arah seluruh tubuh Hon Lin. Namun, Hon Lin yang sudah waspada, memutar tongkatnya sambil melompat ke atas dan jarum-jarum itu pun rantuh ke atas tanah. Dari atas, tubuh Hon Lin menukik turun dan rantingnya bergerak cepat, berhasil menotok pundak pemuda itu yang mengeluarkan seruan kaget dan terpelanting, akan tetapi dia dapat meloncat bangun kembali dengan muka berubah pucat karena kini dia tahu bahwa lawannya si bocah dusun itu benar-benar lihai bukan main. Pada saat itu, selagi Hon Lin menyambut serangan suling yang semakin ganas dengan rantingnya, ada angin dasyat menyambar. Hon Lin meloncat untuk mengelak dari serangan gelap yang dilakukan orang dari arah belakangnya itu, namun terlambat. Serangan itu dasyat bukan main dan cepat sehingga punggungnya terkena sambaran hawa yang dingin sekali. Hon Lin roboh dan sebelum dia sempat bergerak, pundaknya sudah ditotok orang dan dia pun tidak mampu bergerak lagi. Pemuda yang memegang suling itu ketika melihat Hon Lin tidak mampu bergerak lagi, menggerakan sulingnya menghantam ke arah kepala Hon Lin pemuda ini tidak mampu bergerak, maka dia pun hanya dapat memandang dengan melotot, siap menghadapi kematian. Dia sudah digembleng matang oleh Kong Hwe Ihus yang sehingga tidak gentar menghadapi kematian yang dengan penuh keyakinan dikatakan gurunya itu bahwa kematian bukanlah suatu akhiran, melainkan suatu kelanjutan daripada kehidupan di dunia ini. Iyak LL suling itu terpempal dan hampir terlepas dari tangan pemuda itu ketika tertangkis ujung lengan baju Hek Bin Moong. Kiranya Hek Bin Moong yang tadi datang dan merobohkan Hon Lin dan kakek gendut muka hitam arang ini yang mencegah si pemuda membunuh Hon Lin susok Hek Bin, paman guru muka hitam, kenapa engkau mencegah aku membunuh Jahanam dusun ini pemuda itu bertanya penuh penasaran. Senggun, bagaimanapun juga, golongan kita pantang membunuh orang yang sudah tidak berdanya seperti pemuda dusun ini. Pula, dia masih kita perlukan kau kira siapa yang akan menjadi pelayan kita untuk menjamu para tamu nanti? Siapa pula yang akan mencarikan tenaga pelayan dan mencarikan semua keperluan kita Hek Bin Susok? Apakah kita telah mendapatkan tempat yang baik untuk? Sudah, mari kita pergi, ayahmu dan Pak Bin Susok telah menanti di sana, kata pula Hek Bin Moong. Kemudian Hek Bin Moong memandang kepada Hon Lin pemuda ini sejak tadi telah mengenalnya. Seorang di antara dua orang aneh yang pernah memukulnya 7-8 tahun yang lalu, pikirnya. Dan orang itu tadi menyebut-nyebut nama Pak Bin Susok untuk pemuda itu, tentu yang dimaksudkan orang bermuka putih kapur itu. Dan pemuda ini adalah murid keponakannya. Susyok, pemuda ini cukup ikihai, dia akan membahayakan kita kalau tidak dibunuh, kata Senggun. Pemuda ini memang cerdik sekali namanya Tong Senggun dan dia adalah putra dari KW Ijau Lomo Tong Lui, datuk tertua di antara tiga datuk murid mendiang Sam Moong itu. Tentu saja dia memiliki sedikit kepandayan karena dia tentulah murid Hoseok pengurus kelenteng di bawah puncak itu. Bukankah benar begitu, Orang muda di dalam hatinya, Han Lin marah sekali kepada mereka ini dan tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang jahat sekali. Akan tetapi dia teringat akan semua nasihat gurunya. Dia harus mengetahui keadaan dan bertindak sesuai dengan keadaan itu, demikian antara lain nasihat gurunya. Seorang pendekar haruslah tabah dan berani, akan tetapi bukan berani dengan nekat, melainkan berani dengan perhitungan. Nekat melawan secara membuta. Dan mati konyol bukanlah keberanian namanya, melainkan kebodohan. Dan sekarang dia tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tidak akan mampu diakalahkan. Berusaha menyelamatkan diri dalam keadaan seperti sekarang ini bukanlah suatu sifat pengecut, melainkan suatu kecerdikan dan tahu diri. Benar, lociampuwa. Kong Hwe Iho Siang adalah buruku, jawabnya, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, juga tidak membayangkan kemarahan. Akan tetapi dia merasa heran juga melihat betapa orang gendut muka hitam arang itu menjadi terkejut mendengar jawabannya. Kong Hwe Iho Siang, katamu. Aha, jadi dia adalah Kong Hwe Iho Siang yang amat terkenal itu. Pantas lialiai, sayang sudah tua renta, hahaha. Siapa namamu namaku Hon Lin? Kata Hon Lin sejujurnya, dan hatinya berdebar tegang mendengar ucapan si muka hitam ini tentang gurunya. Nah, Hon Lin, engkau belum bosan hidup? Bukan? Mui Iai sekarang engkau harus menaati perintah kami dan tidak melawan, dan kami tidak akan membunuhmu. Bangunlah, tangan Hek Bin Moong menyambar ke arah pundaknya dan Hon Lin mengeluarkan seruan tertahan. Rasa nyari yang amat sangat menusuk pundaknya. Dia kini mampu bergerak, akan tetapi perasaan nyeri di pundaknya itu seperti menembus ke jantungnya. Dia memejamkan matanya dan seperti dalam mimpi mendengar suara Hek Bin Moong. Hahaha, Hon Lin pukulanku tadi adalah pukulan yang memasukkan hawa beracun ke dalam tubuhmu. Engkau sudah keracunan dan dalam waktu sebulan, kalau tidak ku beri obat, engkau akan mati. Nah, kalau engkau bersikap baik, menaati semua perintahku, sebelum sebulan tentu engkau akan kuobati sampai sembuh. Akan tetapi kalau engkau melarikan diri atau membangkang, engkau akan kubunuh, atau kalau engkau dapat lolos sekalipun, engkau akan mati karena selain aku, tidak akan ada orang yang mampu mengobatimu sampai sembuh. Akan tetapi, dari bawah pusar di perut Hon Lin muncul hawa yang hangat dan sebentar saja rasa nyeri di pundaknya itu lenyap. Hon Lin adalah seorang yang cerdik sekali. Dia tahu bahwa menurut keterangan gurunya, tubuhnya kebal terhadap racun, maka hawa beracun itu pun hanya sebentar saja mempengaruhinya. Namun, dia pura-pura masih kesakitan, masih menyeringai kesakitan, aku, aku akan taat. Katanya lirih, bagi dia, bahaya yang mengancam bukan datang dari hawa beracun di tubuhnya itu, melainkan dari orang-orang jahat ini. Sekali dia dapat meloloskan diri, dia tentu akan selamat. Yang penting, dia harus memperlihatkan ketaatan agar dipercaya, karena dia pun ingin sekali mengetahui apa yang akan dilakukan orang-orang jahat yang aneh ini. Ha Hon Lin, hayo kau ikut kami ke kelenteng, kata Hek Bin Moong, dan Hon Lin mengangguk, lalu mengikuti mereka kembali ke kelenteng dengan hati merasa tidak enak dan berdebar tegang. Apa yang telah terjadi dengan suhunya? Ketika mereka tiba di depan kelenteng dan memasuki pekarangan, Han Lin terbelalak melihat Kong Hwi Ho Siang, Chun Ho Siu dan Kun Ho Siu sudah menggeletak menjadi mayat, berserakan di pekarangan itu. Suhu Ndia lari menubruk jenazah suhunya. Suhu, Chun Suhu. Kun Suhu dia meratap dan menangis. Hehehe, Han Lin, hentikan tangismu seperti anak perempuan yang cengeng saja. Dan kalau engkau tidak menaati kami, engkau pun akan segera menyusul mereka, kata Senggun. Han Lin mengepal tinju dan harus menekan gerahamnya agar tidak sampai didorong menjadi nekat oleh kemarahan dan dendam. Tidak, pikirnya. Sekarang bukan saatnya untuk melawan mereka. Dia akan kalah. Amukannya tidak akan ada gunanya, sama dengan bunuh diri. Tiga orang Hwi Ho Siu itu telah dibunuh mereka, hal ini saja membuktikan mereka adalah lawan yang amat tangguh. Dia bukan takut melawan mereka, bukan takut mati, hanya tidak ingin mati konyol dan sia-sia. Dia harus memperkuat dirinya untuk kelak menentang kejahatan yang luar biasa kejamnya ini. Cukup, Han Lin tidak perlu banyak menangis lagi. Sekarang, angkat ketiga jenazah itu dan bawa ke kebun belakang. Kita kubur mereka di sana, kata Hek Bin Moong dan pada saat itu, munculah Pek Bin Moong yang segera dikenal oleh Han Lin. Orang yang kurus tinggi bermuka putih kapur itu adalah orang kedua orang yang dahulu pernah menyerangnya bersama Hek Bin Moong. Yang seorang lagi, lebih tua dan juga tubuhnya pendek gendut seperti katak, tidak dikenalnya, akan tetapi melihat sikapnya, agaknya dia menjadi pimpinan mereka berempat. Terima kasih telah menonton!